assalamualaikum kembali lagi di Mami Rini channel video ini aku buat preparation untuk food prep jadi ini aku setiap food prep kalau misalnya weekend tuh pasti dibantuin sama suami aku Nah kita tuh saling kerja sama suami aku potongin misalnya buncis atau bawang keseringan sih dia yang ngupasin bawang ya karena eh ya karena traumanya itu waktu hamil muda kemarin aku enggak suka nyumbau bawang gitu Nah jadi dia keterusan dia yang ngupasin bawang sampai bawang merah bawang putih pokoknya dikupasi sama dia jadi aku stok bawang merah bawang putih yang udah dikupas dan disimpannya di kulkas Oh iya ngomong-ngomong apa kabar kalian semua semoga aku harapkan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya amin amin ya robal alamin karena kondisinya sekarang COVID-19 itu lagi tinggi-tingginya lagi dan banyak dari tetangga atau temen aku yang aku tahu kabarnya itu eh kena COVID-19 ya ada yang anak kecil semua kalangan sih dari yang tua muda terus anak kecil bayi juga ada yang kena COVID-19 ada yang ibu hamil juga kena ya Allah ini tuh penyebarannya mutasinya tuh bener-bener cepat banget ya 10 kali lipat dari sebelumnya semoga kita yang sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan jaga selalu protokol kesehatannya dan juga aku doain yang sedang ditimpa musibah dikasih spesial untuk apa ya dikasih sakit COVID semoga cepat sembuh semoga hasil swipenya itu negatif cepatnya dan bisa berkumpul lagi sama teman-teman sama keluarganya masing-masing amin amin ya robal alamin Oh iya aku juga mengingetin ke kalian semua karena aku juga aware atau sayang ke kalian peduli ke kalian semua semoga eh dari mutasi ini kita belajar ya tetap mematuhi protokol kesehatan untuk maskernya di double kalau aku maskernya itu masker medis di double pakai masker kain setiap hari itu harus ganti untuk suamiku juga karena dia enggak WFH wf1 jarang-jarang paling seminggu tuh cuman sekali wfh itu pun juga eh temen-temennya itu nggak mau pada masuk kantor jadi kayak selang-seling gitu loh jadi aku saranin dia pakai double masker dan kalian juga harus pakai double masker siap sedia hand sanitizer dan juga sering-sering wudu atau cuci tangannya kita fokus sekarang aku udah selesai foodcreme dan ini langsung aku masukin ke kulkas aja aku nggak kasih nggak kasih lihat perinciannya jadi tadi tuh aku beli otak-otak otak otak-otaknya tiga bungkus satuannya 7000 terus ayam terus sama ayam yang udah diungkep nah dibawahnya itu tadi ada sosis juga ya di freezer nah ini dia ada stok es krim es krimnya Mariam pastinya ini ice gel ice gel dan ini bumbu aromatik aku taruhnya di kulkas freezer nah kita ke bawah ke chiller disini aku beli telur-telur tuh kemarin aku stok dua kilo tapi tetep aja ya dua kilo abis-abis juga boros banget karena ya kalau misalnya lagi nggak masak ya masaknya telur aja gitu biar gampang setelah itu disini ada puding jeli terus ini ada sisa rebond udah dua minggu lalu aku belinya kebanyakan jadi makanya dikit-dikit juga kan ya tapi masih bagus nah ini sayurannya tadi ada sayur asem Mariam request minta dibikinin sayur asem dia tuh suka banget sayur-sayuran labu jadi kalau misalnya di sayur asem juga dia makannya cuma sayur labunya doang sama buah asemnya itu nah itu ada toge ada cabai merah cabai keriting dan rawitnya setelah itu ini apa ya kulit lumbia kacang merah sama tahu kuning nah ini juga favoritnya Mariam strawberry aku selalu stok kalau misalnya belanja mingguan ini ada kembang kol tadi aku udah cuci potong-potong kecil-kecil setelah itu Oh ini kacang merah tadi yang tadi apa ya lupa deh Nah kalau di food container yang bening ini kan kelihatannya kalau yang tadi kan gelap jadi nggak kelihatan setelah itu ada oncom suami aku suka banget kemarin aku bikinin oncom tumis pedes gitu loh dan dia dua kali request masak itu ada daun singkong ada buncis ada cabe hijau ada bawang merah bawang putih aku campur banget bawangnya setelah itu lanjut lagi ke bawahnya ada pisang satu sisir setelah itu nih stok-stok susunya Mariam ini ada telur puyuh ini masih mentah ya jadi belum aku rebus belinya yang mentah setelah itu stok telur lagi telur ayam lalu ada lemon sama tomat udah gitu ini buat stok-stoknya lumayan banyak kalau harga-harga sayur aku nggak berani sebut ya karena tahu sendiri di Jakarta lumayan mahal harga sayur-sayurnya nah ini buah-buahan ini ada bumbu juga aromatik juga jahe lengkuas aku udah potong-potong ditaruhnya di food container gitu aja tapi aku nggak rendem ya karena pengalaman aku kalau di rendem itu jadi airnya bau dan jadi lembek dan benyek untuk bumbunya nah itu ada mangga ada jeruk eh ada jeruk ada apel terus ada kol kolnya aku masukin plastik aja ini pisang ada juga yang udah potekan gitu ada pir sisa satu ada jeruk juga sih ada jeruk sanki satu nah ini aja aku seneng deh kalau misalnya kulkas penuh gitu jadi semangat buat masak kalian gitu juga nggak sih Nah karena ini hari weekend aku iseng banget ngapain ya di rumah Nah aku bikin pizza aja untuk resepnya aku syaratnya di description box aja ya karena disini aku nggak kasih lihat step-stepnya niatnya sih tadinya nggak mau dibikinin video tapi kata papinya Mariam udah rekam aja lah saat masaknya dan saat ngebackingnya gitu jadi step-stepnya nggak kelihatan deh nanti aku kasih resepnya aja di description box nah aku beli eh beli aku bikinnya tuh dua loyang sengaja nggak bikin yang bulat karena apa ya ya apa-apa sih pengennya yang kayak gini aja nah loyang yang pertama itu yang item tadi itu teksturnya lebih crunchy dan garing gitu karena papinya Mariam awal-awal tuh mintanya yang tipis untuk adonan rotinya ternyata dia nggak suka dan ini untuk yang kedua loyangnya udah agak lebih tebel adonannya rasanya juga beda lebih 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 empuk gitu pizzanya tekstur rotinya ya kayak gitu aja sih temen-temen untuk pizza aku topinya simpel banget cuma pakai saus bolognais atau saus spaghetti ditambahin sosis ditambahin keju-keju dan bawang bombay itu langsung aja aku campurin ya enggak aku matengin karena nanti matang sendiri di ovennya di sini potong pizzanya itu papinya Mariam yang motong kesulitannya karena kita nggak punya roller atau pemotong pizza yang khusus gitu ya jadi beginilah ya motonya pakai pisau biasa dan ini dia yummy banget dia pokoknya untuk favorit aku enaknya sih yang loyang kedua yang lebih tebal adonannya sama cuma untuk tingkat ketebalannya itu lebih tebal loyang yang kedua panggangan yang kedua gitu rumah sisanya sudah nanti di sana di sana anak 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 nah ini loyang kedua kelihatan ya diameter rotinya tuh lebih tebel lebih lembut lebih lebih enak soalnya yang pertama itu lebih ketipisan jadinya garing pas mateng dan untuk suhu ovennya itu juga ketinggian untuk yang panggangan yang pertama kalau yang kedua cuma 150 cm eh 150cc yang kedua itu 200 derajat Celcius gitu ini enak banget ya pokoknya simple enak dan bahannya tuh dikit Iya ya sayang ya udah untuk videonya segini aja dulu sebelumnya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe-nya like komennya terima kasih banyak ya yang support aku terus Assalamualaikum bisa nggak ngambil es krim ini eh domino yang ini yang aku pegang loyang pertama jadi dia tuh lebih garing lebih tipis jadi keras gitu kosannya tapi semuanya mateng ini lebih tebel yang kedua lebih lembut tapi lebih suka nih adonannya lebih lembut tuh Kak enggak enggak keras enak dikit-dikit tuh potongannya kecil maaf enggak estetik sama sekali ini enak banget nih cobain deh